Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bersyukur karena kita akan dapat tambahan ilmu dari Bapak Asosiat Profesor Dr. Nurhuda Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Pangan dan Gizi Universiti Malaysia Sabah, Malaysia Beliau sudah puluhan tahun berpengalaman dalam bidang sensor ini Beliau sudah puluhan tahun berpengalaman dalam bidang sensor ini semenjak beliau 11 tahun mengajar di Universitas Sains Malaysia di Pining kemudian dilanjutkan mengajar di Universitas Malaysia Terengganu kemudian sekarang dia mengajar di Universitas Negeri Sabah Demikianlah untuk perkenalan kita pada hari ini dan kita silakan kepada Bapak Nurul untuk menyampaikan kuliahnya Sebelum kuliah ini kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ribu yang diberikan pada kita semua Ini adalah untuk apa ini sebagai respon riset di Pornokiza untuk menekankan tentang kantingan daripada penilaian sensori di dalam industri makanan Kerana banyak orang berpengalaman seperti yang dipermainkan saja Bukan sesuatu yang serius dan sesuatu yang serius Ini adalah pengalaman saya I just share with you my experience in USM Kerana saya berpengalaman di USM for 12 tahun Selama 12 tahun ya Saya berpengalaman di USM Di impian berapa-apa itu saya berpengalaman di USM Penilaian sensori ini bukan merupakan suatu subjek yang yang apa namanya yang tersendiri yang tersendiri yang satu subjek tapi merupakan mata kuliah yang digabungkan dengan mata kuliah yang lain Sehingga pada waktu itu Pada waktu saya mulai bekerja dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 2005 Dan ditubaskan untuk mengajar penilaian seri ini Jadi dia merupakan sebagian daripada mata kuliah penilaian itu Jadi quality control in food industry Ada subjek tentang apa ini Tentang pengurusan itu Manajemen output quality Kemudian part of the management output quality adalah Tentang penilaian sensori Tapi lama-kelamaan Kita ada mengajar dalam orang Saya pun beri pendapat kepada kawan-kawan yang Tentang saya bekerja bahawa penilaian sensori ini bukan satu yang Yang bisa ditambah-tambahkan saja Penilaian sensori ini adalah satu bagian daripada bidang ilmu yang cukup besar Jadi tidak bisa dijadikan sebagai tambahan saja Di dalam mata kuliah Tapi dia mesti Dikasikan pada satu subjek yang tentu Kerana itu dengan usaha dari tahun-tahun saya cuba untuk memastikan bahawa mata kuliah ini bisa dijadikan mata kuliah yang bersendirian Dan alhamdulillah selepas semua Saya ingat after 4 years 4 tahun ya Jadi kemudian Jadi berluan mereka bersetuju Setuju bahawa penilaian sensori ini bukan satu yang bisa dimain-mainkan Bukan dijadikan sambil sembilan ya Tapi mesti dibikin fokus ya Kerana dia adalah satu cabang ilmu yang cukup besar Kerana itu mereka bersetuju Untuk dijadikan satu mata kuliah khusus Mata kuliah khusus yang namanya adalah Food Central Evaluation Jadi kalau sebelumnya dia adalah bagian daripada Subchapter daripada mata kuliah Food Quality Management Food Quality Management banyak lagi sub-subjek lain Kemudian mereka bersetuju untuk memisahkan Jadi satu mata kuliah khusus sendiri Dengan nama mata kuliah Food Central Evaluation Jadi itu yang ini Untuk slide kedua Oke ini adalah definisi daripada penilaian sensori ya Daripada AFP So kalau kita ini dari bidang tenungi pangan Jadi kalau kita bidang tenungi pangan Maka kita akan meng-refer Apapun dalam bidang food tech ya Dari AFP AFP ini adalah International Organization for Food Tech Jadi dia punya base dia adalah daripada Amerika Jadi dia adalah definisi dari nilai sensori Ataupun Indonesia Yang diberikan oleh IC of Food Technologi Seperti US Jadi dia adalah scientific discipline Jadi dia adalah sebuah discipline lima tertentu Jadi dia bukan macam-macam Dia adalah dedicated Penilaian scientific discipline Used to offer measure and analyze and interpret reaction To the spirit of food And material as they are exhibited by The sense of sight Smell as touch and hearing Jadi di dalam AFP ini Dia sudah mengetahui bahwa Dia adalah suatu Apa ini Satu ini limu tersendiri Dia bukan Dia tidak bisa macam-macam Mencampurkan dengan lain Karena terlalu besar Bidang di dalam proses ini Yang untuk menilai Mengukur Menganalisis dan Menintelisis dan Melalui Penilaian sensori Penlihatan Karena dia dimulai daripada penlihatan Daripada bau Rasa Daripada sentuhan Dan daripada Bunyi Jadi Danial Ada definisi Yang dikembangkan oleh IP Sudah berpenggih pada 19 Dan ini adalah definisi Ofisial Daripada Ahli Pakar-pakar Sensori Di dunia Dia punya Base Dia adalah Base Dia ada Dari Amerika juga Yang juga Menggunakan Definisi yang utama Tentang Negan sensori Jadi Penlihatan ini Daripada definisi ini Adalah Secara umumnya Dia adalah Menemani Sisi dan Mengartikan Karakteristik Daripada Bahan makanan Melalui Melalui Pancaindera kita Melalui Peningkatan kita Melalui Terima kasih Jadi Jadi ada Buku Buku Ini Yang Isi Bahasa Indonesia Dalam Di Toko Buku Saring Dan Toko Buku Program Media Ada juga Banyak lagi Buku 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 Lain Pada Merin Pantone Rosler Ini Buku Textbook Kemudian Jelinek Mel Gak Kepil Ini Buku Lain Textbook Dalam Bahasa Inggris Buku 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 Ini Yang Bukan Digunakan Di Bukan Indonesia Dan Untuk Indonesia Juga Ada Buku Yang Diterima 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 Pak Puan Anton Dan Mayak Puskita Sari Tentang Anil Sensory Untuk Industri Pahndan Tentu Jadi Adik Bisa Menambah Pengetahuan Tentang Anil Sensory Ini Daripada Berapa Buku Ini So Kuliah Kita Ini Lebih Menekankan Untuk Berikan Exposure Pada Adik Tentang Kentingan Anil Sensory Ini So Maybe We Don't Have Enough Time To Talk More Detail About The Method Because Method Agak Banyak 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 Metod Kena Awalnya Saya ingin Tentang Metod Tapi Bila Saya Tengok Metod Tidak Dalam Dua Jam Selesai Ini Jangan Metod Ini Kalkulasi Saya Fokus Kepada Berikan Fokus On The Peranan Sensory Supaya Kita Sama Sama Faham Sensory Ini Satu Bidang Ilmu Yang Cukup Besar Ini Adalah Buku Buku Yang Kita Sampaikan Tadi Ini Adalah Prinsip Pendidikan Seri So Buku Prinsip Pendidikan Seri Ini Saya Di Pemimpin Saya Pada Opin X3 Jadi Ini Adalah Foto Pada Waktu Saya Mohon Diri Daripada Pemimpinan Mida Kerana Saya Sudah Nulus Tahun 2001 2001 Jadi 2000 Buku Dikuliskan Saya Bantu Puan Minah Untuk Menuliskan Buku Ini Sehingga Menjadi Buku Daripada Catatan Selembar Selembar Daripada Beliau Yang Saya Tagih Setiap Hari Buku Sibuk Beliau Tapi Selalu Saya Tagih Buku Ini Untuk Diketik Untuk Disetting Sehingga Sebelum Saya Pulang Buku Ini Sudah Terjadi Sebelum Saya Pulang Ke Indonesia Pulang Padang Sebelum Sudah Jadi Buku Ini Juga Ada Di Dalam Bahasa Indonesia Diterbitkan Oleh Uri Yang Saya Tampaikan Tadi Kemudian Di Indonesia Juga Ada Buku Sensory Buku Lain Ada Sensory Testing Method Yang Sensory Di Dunia Dunia Kemudian Juga Ada Buku Sensory Technique Itu Dari Melgar Paul Sipil Dan Juga Car Car Saya Pernah Jumpa Dengan Penulis Buku Ini Di New York Semasa Pada Waktu Saya Tentang Penilaian Sensory Sensory New York 2 Minggu Jadi Saya Tengah New York To Upgrade My Knowledge For Their Training 2 Minggu Kemudian Ada Juga Buku Yang Lain Jadi Non Oleh Kerana Itu Saya Tunjukkan Buku Ini Untuk Memastikan Kepada Adik-adik Semua Bahwa Sensory Ini Suatu Bidang Besar Jadi Dia Suatu Bidang Ilmu Yang Besar Dan Bukan Suatu Pecan-pecan Kecil Daripada Suatu Ilmu Dia Bukan Suatu Bidang Ilmu Yang Besar Terutama Sekali Adalah Tengah Kud Tapi Later On Ternyata Sensory Ini Juga Bisa Industri Jadi Dengan Perkembangan Teknologi Maka Finansory Ini Boleh Juga Dibunakan Untuk Menilai Mutu Produk Yang Bukan Menilai Produk Karena Prinsipal Dia Sama Kita Boleh Apply We can Apply The method The principle For Produk Produk Jadi Kerana Itu Ya Adalah Sensory Ini Kepada Kodak Pangan Dan Kodak Dekat Pangan Ini Kerana Itu Banyak Sekali Buku-buku Dan Buku Ini Terus Bermunculan Buku-buku Ini Ini Beri Memberikan Indikator Bahawa Penilaian Sensory Ini Satu Yang Berkembang Satu Yang Berkembang Dan Berkembang Kerana Itu Banyak Lagi Buku-buku Yang Membahas Tentang Penilaian Sensory Ini Next Slide Okay Ini Adalah Textbook Kita Bincang Ini Adalah Kita Bincang So Ini Adalah 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 Sensory Jadi Kita Dalam Sensory Ini Berantung Pada Mata Dari Mata Jatuh Hati Jatuh Kemudian Dari Telinga Dari Seduan Jadi Kuli Kita Ini Adalah Organ Sensory Yang Paling Besar Seru Bagaimana Kita Boleh Dikunakan Untuk Perintah Makanan Dari Sentuhan Jadi Di kulit Ini Kita Bisa Menentukan Panas Dingin Suruh Makanan Dengan Kuli Kita Ini Kita Bisa Menentukan Keras Halusnya Suatu Tekstur Makanan Jadi Kuli Adalah Suatu Organ Sensory Yang Paling Besar Di Dalam Kuli Kemudian Kita Lidah Dimana Kita Bisa Menilai Kita Rasa Suatu Makanan Mungkin Yang Agak Terlupa Kemampuan Telinga Untuk Menentukan Makanan Tapi Biasanya Pada Produk Tentu Kita Akan Menggunakan Telinga Sebagai Indikator Untuk Menilai Makanan Kalau Kita Punya Potato Chip Maka Kita Akan Menggunakan Telinga Kita Menentukan Menggunakan Telinga Menentukan Bunyinya Kalau Potato Chip Itu Tidak Berbunyi Pada Waktu Kita Punya Maka Kita Bisa Menduga Bahwa Mujur Produk Sebut Tidak Baik Berdasarkan Bunyi Patahan Dari Produk Kupuk Tersebut Yang Paling Mudah Mose Mose Potato Kalau Kita Makan Mose Potato Kita Pastikan Pada Waktu Kita Punya Biar Menimutkan Suatu Bunyi Atau Kalau Kita Gunakan Jagung Bukti Ataupun Kipang Cotoh Kipang Kipang Ataupun Berjagung Kalau Ketamakan Dia Mesti Menimbulkan Bunyi Kalau Dia Tidak Bunyi Maka Kita Akan Suspect Muntu Sudah Menurun Mungkin Kodak Sudah Masuk Angin Kodak Ini Kodak Masuk Angin Dan Kilangan Kilangan Teks Kita Membeli Bunyi Kalau Pada Seten Kodak Kodak Kita Membeli Bunyi Kalau Tidak Ada Bunyi Maka Kodak Sedul Tidak Berkualitas So Organoleptik Ini Digunakan Juga Dulu Digunakan Istilah Organoleptik Bukan Digunakan Sensory Tapi Definisi Istilah Organoleptik Ini Sudah Lama Ditinggalkan Karena Organoleptik Ini Biasanya Lebih Kepada Pada 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 Organ Saja Tanpa Menghubung Kaitkan Dengan Kemampuan Kita Secara Sientifik Jadi Kalau Dulu Dalam Buku Dalam Bahasa Indonesia Pada Buku Saya Belajar Dulu Di IPB Tahun 90 Itu Ada Buku Yang Sudah Lama Dikara Oleh Kormosor Suwarno Nama Penilaian Organoleptik Jadi Istilah Digunakan Organoleptik Dulu Tapi Kemudian Sudah Bertukar Menjadi Penilaian Sensory Karena Itu Buku Paul Anton Dwi Itu Menggunakan Istilah Analistik Sensory Bukan Lagi Menggunakan Organoleptik Karena Memang Ini Lebih Pada Organ Saja Jadi Kurang Nilai Sientifik Karena Sekarang Ini Menggunakan Perkataan Sensory Apakah Di Indonesia Ataupun Di Malaysia 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 Dulu Dulu Digunakan Perkataan Deria Deria Sama Dengan Organoleptik Sekarang Ini Digunakan Perkataan Sensory Di Indonesia Kita Juga Gunakan Perkataan Sensory Perkataan Sensory Kadang-kadang Pelajar Kita Ini Kalau Dipanggil Untuk Melakukan Penilaian Sensory Ini Seperti Makan Makan Tapi Dia Bukan Makan 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 Dia Menilai Muka Makan Makan Jadi Kalau Kita Dipanggil Untuk Makan Sensory Artinya Bukan Kita Bukan Dipanggil Untuk Pergi Makan Makan Minum Tapi Untuk Menilai Untuk Menilai Untuk Menemukan Informasi Tentang Bahan Pangan Tersebut Atau Minuman Tersebut Dan Bukan Tentang Makan Makan Karena Itu Biasanya Kalau Saya Panggil Student Dalam Lab Sensory Saya Tidak Saya Lara Mereka Untuk Menelan Dan Makan Makan Tersebut Jadi Kalau Ada Praktika Ada Lab Kalau Ada Lab Sensory Diminta Untuk Menguji Untuk Menilai Muku Minuman Makan Sampel Maka Saya Minta Mereka Setelah Makan Sampel Masuk Dalam Mula Mula Dinilai Dilei Di Explore Apa Informasi Dalam Makan Maka Dia Perlu Muntahkan Lagi Jadi Saya Akan Mereka Untuk Menelan Sampel Yang Diberikan Kerana Mereka Fokus Bahawa Produk Bukan Untuk Ditelan Tapi Untuk Nilai Supaya Mereka Tahu Bahawa Tugas Bukan Untuk Menilai Dengan Menggunakan Diria Ataupun Sensor Item Itu Ada Dimintakan Tentang After Test After Test Itu Adalah Pilih Kalau Kita Telan Jadi Kadang Untuk Berapa Makanan Setelah Kita Telan Dia Rasa Pahit Itu Ada After Test Nama Dia Itu Mampu Ditelan Jadi Kalau Tidak Ada Nila After Test Maka Biasanya Saya Minta Untuk Mengutahkan Kembali Karena Ada Next Ada Next Sample Ada Next Sample Sehingga Dia punya Masih Dalam Masih Bisa Digunakan Untuk Nila Jadi Ini Adalah Bagaimana Kita Melakukan Analisis Tujuan Dia Bukan Untuk Makan Untuk Sample Tapi Untuk Ngexplore Informasi Apa Yang Dapat Kita Explore Yang Dapat Kita Dipolehi Dari Bahan Makan Sebut Dengan Menggunakan Sensor Yang Ada Dalam Badan Kita Ini Karena Itu Kita Bisa Menentukan Mutu Nilai Mutu Kodak Sebut Itu Daripada Mulai Awal Daripada Mulai Kodak Sebut Dihasilkan Bagaimana Diproses Kemudian Bagaimana Dia Ditransportasikan Apa Perubahan Yang Berlaku Sewaktu Transportasi Perubahan Muting Bisa Dinilai Dengan Menggunakan Pendekatan Sensor Juga Pada Waktu Penyimpanan Storage Dan Pada Waktu Marketing Kita Bisa Menggunakan Sensor Dan Ketisah Samping Tadi Ini Dia Bisa Digunakan Untuk Food Application Dan Non Food Application Ini Adalah Contoh Untuk Non Food Application Kita Bisa Menilai Bagaimana Mutu Product Pernicier Jadi Mutu Product Pernicier Ini Bisa Kita Mulai Kehalusannya Jadi Kalau Ada Product Pernicier Kadang Kita Perlu Misalnya Permukaan Itu Mesti Halus Jadi Kalau Misalnya Kita Ingin Melihat Mutu Daripada Product Pernicier Ini Misalnya Kehalusannya Kita Akan Menggunakan Tanggung Kita Untuk Menilai Kehalusan Permukaan Daripada Product Tersebut Itu Adalah Menggunakan Pendekatan Sensor Ataupun Barang-barang Floor Care Bagaimana Lantai Kita Akan Melihat Bagaimana Bau Dia Bakah Bau Dia Bisa Mengumumum Pernilian Sensor Atau Tidak Kemudian Juga Laundry Care Misalnya Wangi Dia Fabric Dia Fabric Dia Apakah Fabric Dia Lembut Tidak Kain Multi Asif Kalau Menggunakan Laundry Care Jadi Ini Kita Menggunakan Pendekatan Sensor Misalnya Perfum Air Care Ataupun Insect Control Ini Baygon Misalnya Ataupun Barang-barang Racun Sekarang Alainya Kita Juga Bisa Menggunakan Pendekatan Sensor Untuk Tunggu Dari Pada Kodak Tersebut Apakah Misalnya Pasta Gigi Atau Odol Kita Bisa Menggunakan Pendekatan Sensor Untuk Melayu Itu Karena Mungkin Kalau Kita Tidak Ingin Ada Ketentalan Tertentu Di Odol Sehingga Odol Itu Pada Kita Keluarkan Dari Packaging Dia Masuk Ke Dalam Bunda Gigi Kita Maka Kita Tidak Ingin Dia Yang Terlalu Cair Ataupun Terlalu 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 Keras Nanti Tidak Kesentuhan Ingusi Maka Kusus kita Ini Tidak 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 Nyaman Karena Itu Odol Pun Kita Boleh Menggunakan Pendekatan Sensor Untuk Melayu Odol Tersebut Kemudian Mohon Was Jadi Kalau Kita Ingin Pendekatan Mulut Kita Juga Menggunakan Pendekatan Sensor Jadi Sapun Sempur Pianuran Pisau Cukup Pun Kita Juga Menggunakan Penisir My Experien Pada Waktu Saya Pergi Kansas Teknik Peski Dulu Di Dalam Lab Sensori Bukan Hanya Untuk Produk Produk Pada Dia punya Lab Sensori Dia Untuk Menilai Sabun Sabun Sabu Deodorat Dan Pisau Cukup Jadi Dia Pada Waktu Dia Buat Lab Penuh Dengan Kamar Kecil Seperti Milit Manda Kecil Pada Waktu Itu Dia Emang Senang Memang Dapatkan Projek Untuk Menilai Mutus Sensori Daripada Pesau Cukup Merak Jadi Merak Ini Mengulakan Pesau Cukup Yang Kembaru Dan Ingin Tahu Bagaimana Penerimaan Konsumen Terhadap Pesau Cukup Jadi Pada Waktu Saya Datang Pekas Statement Itu Sedang Banyak Orang Yang Memang Diminta Jadi Panel Sini Memang Diminta Selama Minggu Tidak Bercukur Selama Berapa Hari Tidak Bercukur Kerana Nanti Mereka Perlu Datang Ke Lab Untuk Menguji Pisau Cukup Dari Berbagai 5 atau 6 Pesau Cukup Untuk Melihat Mana Jenis Yang Mereka Paling Cuka Yang Paling Halus Yang Paling Mereka Nyaman Untuk Menggunakan Pisau Cukup Tersebut Dengan Menggunakan Pendekatan Sensori Kemudian Kita Juga Bisa Menggunakan Pendekatan Sensori Itu Untuk Audio Audio Ini Kan Kita Ingin Kan Suaranya Bagus Jadi Kena Menggunakan Telinga Kita Untuk Menilai Buku Audio Ini Adalah Contoh Daripada Penguruan Pendekatan Sensori Yang Bisa Kita Aplikasikan Untuk Bukan Rakanan Ini Contoh Dalam Misalnya Tentang Lingkungan Jadi Tentang Lingkungan Pun Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Sensori Tentang Polusi Yang Ada Di Tempat Misalnya Polusi Daripada Emisi Bisel Apakah Darah Tersebut Di Kawasan Terjemah Apat Tidak Maka Kita Bisa Menggunakan Pendekatan Sensori Kalau Misalnya Sudah Melibu Maka Kita Terjemah Terjemah Melibu Kemampuan Kita Untuk Menengah Jadi Kita Ada Berapa Menteri Yang Dengunakan Nanti Mungkin Kita Kita Dengunakan Dengunakan Sensor Ini Tapi Secara Dengunakan Kita Bisa Menggunakan Sensor Yang Ada Dalam Badan Kita Ini Untuk Menilai Bukul Lingkungan Contoh Disini Bukul Darah Bukul Darah Bisa Kita Nilai Dengan Pendekatan Sensori Jadi Kalau Kita Lihat Peranan Penilaian Sensori Ini Sama Ada Kita Boleh Lihat Kita Boleh Buat Satu Sistematika Ada Paling tidak Kita Boleh Menggunakan Penilaian Sensori Ini Perananya Adalah Pengembangan Produk Baru Jadi Produk Memang Mesti Menggunakan Penilaian Sensori Karena Penilaian Manusia Yang Memangkan Produk Tersebut Kita Perlu Menilai Dan Menguginya Kepada Manusia Setelah Itu Kita Perlu Menggunakan Penilaian Sensori Kalau Kita Menggunakan Produk Matching Jadi Kalau Kita Menggunakan Produk Matching Maka Automatikan Produk Yang Kita Buat Matching Match Sama Dengan Produk Maka Kita Perlu Menggunakan Penilaian Sensori Kalau Kita Ingin Memperbaiki Produk Yang Sudah Ada Jadi Kita Sudah Ada Produk Yang Berbagai Cara Maka Kita Mesti Menggunakan Penilaian Sensori Supaya Memang Improvement Memang Significant Jadi Improvement Ini Exist Di Dalam Bisa Disentukan Kemudian Kita Ingin Melakukan Perubahan Proses Kita Ingin Melakukan Perubahan Proses Komulasi Baru Ataupun Kita Menggunakan Bahan Baru Maka Kita Perlu Menggunakan Penilaian Sensori Ya Polasi Sensori Untuk Menggunakan Bahwa Perubahan Proses Tidak Akan Menurunkan Muka Kodak Baru Malah Kalau Bisa Itu Melihat Lebih Bagus Dan Ini Digunakan Menggunakan Peningkatan Penilaian Sensori Kemudian Kita Juga Bisa Gunakan Untuk Mengurangkan Biaya Jadi Cost Reduction Program Untuk Dalam Produksi Ini Kita Bisa Mengurangkan Penilaian Sensori Tidak Menurangi Sensori Produk Kualiti Kontrol Pada Sepanjang Rantai Pemasaran Dari Produk Maka Mungkin Mesti Stabil Tidak Boleh Mungkin Kemudian Juga Stability Kalau Mesti Produk Stable Lama Kita Pastikan Produk Memiliki Semplet Lama Nanti Stabil Investor Kita Bisa Menilai Menggunakan Penilaian Seterutnya Atau Kalau Kita Menggunakan Produk Gading Mesti Kita Menggunakan Produk Gading Ini Produk Yang Diketekan Untuk Hotel Kualiti Mesti Lebih Baik Ya Kena Tidak Menggunakan Dari Banyak Atau Dia Menggunakan Dari Dari Banyak Sehingga Mutunya Akan Lebih Tinggi Kerana Itu Kita Bisa Maksudkan Produk Sebut Adalah Mutu Lebih Tinggi Dibanding Lain Dengan Menggunakan Penilaian Sensory Jadi Ini Lapan Penilaian Sensory Di Dalam Mutu Produk Sama Apakah Produk Ataupun Produk Makan Makanan Jadi Ini Kita Akan Pergi Step By Step Untuk Penilaian Tutment Jadi Kena Setiap Produk Baru Jadi Kalau Kita In Dalam Food Produk Development Kita Coba Untuk Menyebabkan Produk Yang Baru Yang Unik Tapi Pada Asalnya Pada Basisnya Adalah Produk Sebu Adalah Imitasi Atau Variasi Saja Dari Produk Sebenarnya Agak Jarang Produk Yang Betul Baru Jadi Biasanya Kita Nenu Kalau Kita Dibat Dalam Food Produk Development Biasanya Kita Mengubah Suai Mengubah Dia Mengubah Menilai Bahawa Produk Unik Ini Berbeza Dibandingkan Dengan Produk Sebagai Yang Bawa Kita Develop Ini Maka Kita Perlu Menilai Dan Nilai Yang Penilai Itu Adalah Memusia Melalui Menggunakan Penilaian Metoda Penilaian Sensory Jadi Ini Yang Kalau Kita Perlibat Di Dalam Food Produk Development Maka Kita Mesti Memastikan Bahawa Produk Unik Dan Berbeza Dibandingkan Dengan Pada Yang Sudah Establish Ini Dengan Menggunakan Pendekatan Penilaian Sensory Ini Adalah Contoh Yang Lakuannya Kalau Kita Ada Burger Biasanya Kita Ada Bulat Jadi Kita Mungkin Develop Square Burger Dan Kita Ingin Apakah Penelis Potensial Customer Kita Boleh Menerima Tidak Setabat Untuk Untuk Mereka Square Burger Ini Bandingkan Dengan Yang Biasa Adalah Round Burger Burger Biasanya Bulat Jadi Kalau Kita Mendevelop Kita Unique Dia Square Baik Ataupun Kita Buat Burger Untuk Segitiga Dan Kita Akan Dapatkan Dia Punya Komentar Daripada Respon Daripada Penelis Kita Kesisuaian Dia Untuk Coba Burger Yang Segitiga Ataupun Yang Square Atau Kalau Kita Ingin Mendevelop Burger Yang Untuk Vegetarian Jadi Burger Ini Biasanya Kita Menggunakan Daging Sekarang Kita Pemarket Vegetarian Jadi Kita Coba Menggunakan Biasanya Kita Gunakan Soy Protein Isolat Jadi Kita Gunakan Protein Kacang Kelele Untuk Mendevelop Burger Vegetarian Biasanya 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 Kita Memastikan Untuk Fege Burger Ini Yang Dibuat 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 Soyan Adalah Sama Dibuat Dibuat Dengan Mutu Sengsuri Burger Yang Dibuat 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 Daging Artinya Kalau Panelis Kita Abikan Dua Burger Satu Dibuat Dari Vegetarian Dibuat Belay Satu Dibuat Daging Maka Mereka Mesti Tidak Bisa Membedakan Jadi Ada Metod Dia Mereka Tidak Bisa Membedakan Mana Satu Yang Daging Mana Satu Yang Daripada Tumah Yang Mereka Tidak Bisa Membedakan Maka Akhirnya Kita Berhasil Dalam New Product Method Akhirnya Panelis Tidak Bisa Membedakan Antara Burger Tumbuhan Dengan Burger Daging Akhirnya Kita Berjaya Membuat Masih Membuat Seteru Product Burger Yang Memulai Ciri-ciri Sensory Product Atau Kita Mengingin Meng-report Satu Keunikan Lain Jadi Kita Ininkan Burger Ini Kita Bakar Kalau Burger Ini Biasanya Kita Mencerit Tapi Mungkin Kita Unique Method Kita Bakar Sehingga Bentuk Dia Lain Dan Kalau Misalnya Customer Assetibility Dia Penerimaan Dia Memulai Metode Penilaian Sensory Hidonik Misalnya Tastor Lebih Lebih Dibandingkan Dengan Cara Yang Biasa Maka Dia Ada Potensi Untuk Kita Market Tapi Kalau Misalnya Penilaian Hidonik Lebih Rendah Banding Dengan Burger Yang Biasa Maka Dia Tidak Ada Potensi Untuk Dikomersial Inilah Contoh Contoh Menggunakan Kita Tentuk Kodak Dokumen Dan Pada Akhirnya Mesti Kita Ubi Dengan Menggunakan Tuk Nile Sensory Ini Contoh Yang Dideplop Kawan Saya Di USM Dulu Jadi Dia Men Dideplop Nudel Jadi Ada Nudel Mie Yang Didedikasikan Untuk Perempuan Ini Desebut Dengan Mie Kurus Atau Spesial Nudel Untuk Mie Kuning Untuk Kurus Jadi Karena Mie Ini Banyak Yang Mungkul Banyak Komponen Cili Dalam Cabai Cabai Itu Yang Buat Depedak Api Itu Yang Buat Depedak Jadi Kan Untuk Ini Ada Dalam Nudel Sebut Cabai Cini Ada Tersimpan Di Dalam Nudel Sebut Dan Cabai Cini Hanya Akan Diriliskan Setelah Nudel Ini Masuk Kedalam Sotomas Kita Jadi Artinya Jadi Artinya Pocet 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 Dia Menang Penelis Yang Sensitif Terhadap Rasa Pedas Dan Kalau Dibikan Nudel Ini Dia Tidak Akan Rasa Pedas Karena Memang Taps C ini Tidak Akan Diriliskan Tidak Akan Dilepas Di Mulut Taps C ini Hanya Akan Dilepas Di Lambung Jadi Bila Di Lambung Tidak Ada Rasa Pedas Lagi Ini Ialah Untuk Konsumen Yang Tidak Suka Dan Rasa Pedas Dia Tidak Dia Makan Makan Muda Juga Tapi Dia Makan Makan Untuk Menghasilkan Muda Yang Menggunakan Casi Ini Contoh Daripada Produk Muda Sebagai Bahan Jadi Ini Adalah Produk Yang kedua Produk Dipada Produk Produk Macing Jadi Kita Bisa Produk Macing Artinya Kita Menduk Dikatkan Menduk Produk Produk Dipada Kompetitor Atau Produk Yang Sudah Ada Di Market Sudah Yang Sudah Establish Atau Kita Meniru Jadi Simple Work Ini Kita Meniru Produk Yang Sudah Ada Di Dalam Market Jadi Kita Tidak Mau Pusing Lagi Kita Tidak Mau Meniru Kita Meniru Saja Apa Produk Yang Laku Di Pasaran Kemudian Kita Tiru Kemudian Kita Jual Dengan Yang Match Dengan Produk Yang Sudah Terkenal Jadi Kita Boleh Menumpang Nama Terhadap Produk Sebut Dan Menjual Dengan Hargan Murah Jadi Kalau Kita Ingin Mengen 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 Melakukan Produk Matching Kita Pastikan Bahwa Produk Yang Kita Hasilkan Ini Tidak Berbeda Dengan Produk Yang Sudah Laku Di Pasaran Artinya Apakah Konsumen Memilih Membeli Produk Yang Sudah Ada Branding Dengan Produk Baru Dengan Produk Yang Kita Jual Dengan Aga Lebih Murah Tapi Tidak Berbeda Maka Kita Akan Ada Market Karena Kita Bisa Menjual Dengan Harga Yang Lebih Murat Lebih Murat Tapi Utunya Produk Asli Dengan Produk Yang KW Ini Istilah Mungkin Produk KW 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 Imitasi Produk Palsu Tapi Utunya Tidak Bisa Dibadakan Dengan Produk Asli Jadi Kita Akan Produk Produk Mucing Ini Contoh Yang Paling Terkenal Paling Terkenal Dan Sekarang Banyak Minuman Yang Hampir Mungkin KW Mucing Mereka Mastikan Bahawa KW Mereka Hasilkan KW Ini Tidak Bisa Dibidakan Jadi Kalau Dibidikan Dua Minuman Satu KW Satu KW Satu KW Mereka Buat Sediri Maka Orang Tidak Bidakan Rasanya Sama Warnanya Sama Semua Sama Hidupnya Produk Metric Ini Berhasil Dan Ini Mesti Dilakukan Dengan Penilaian Sensory Jadi Kita Juga Bisa Menggunakan Pendidikan Untuk Produk Impul Mereka 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 Lihat Bahawa Di Luar Sana Produk Produk Saingan Kita Ini Sudah Semakin Berkembang Jadi Kita Perlu Mengimpul Memperbaiki Produk Teknik Supaya Dia Bisa Bersaing Dengan Produk Yang Ada Di Market Kalau Tidak Kita Impul Nanti Ketinggalan Nanti Kesemua Lagi Kepada Lagi Jadi Kita Perlu Melakukan Produk Improvement Dan Kalau Kita Melakukan Produk Improvement Kita Mastikan Bahawa Produk Yang Kita Keput Jadi 5 Lebar Keput Kalau Tadi Kalau Untuk Produk Matching Kita Pastikan Produk Yang Kita Buat Sama Kalau Produk Improvement Kita Pastikan Produk Yang Kita Buat Berbeda Dibandingkan Dengan Kontrol Jadi Objektif Dia Berlainan Tergantung Apa Yang Kita Capai Kalau Kita Ingin Membuat Produk Maka Produk Kita Buat Mesti Sama Tapi Kalau Produk Improvement Maka Produk Kita Mesti Berbeda Dibandingkan Dengan Kontrol Awal Ini Punya Objektif Dan Kalau Tidak Suka Itu Tidak Improvement Namanya Tapi Merusakkan Jadi Improvement Ini Mesti Berbeda Satu Kemudian Perbedaan Ini Mesti Kearah Produk Sebut Lebih Disukai Kena Itu Untuk Produk Improvement Iyalah Contoh Dia Lesei Kita Ingin Memulakan Improvement Terhadap Produk Kita Produk Kita Misalnya Pilih Ikan Salmon Ikan Salmon Ikan Ikan Mahal Jadi Produk Kita Ikan Salmon Dan Daging Salmon Adalah Mahal Kerana Itu Kita Ingin Mastikan Bahwa Produk Ini Bisa Lebih Lama Tahan Tidak Cepat Rusak Kerana Kita Import Dari Jauh Jauh Kita Import Dari Amerika Produk Salmon Jadi Kita Akan Pastikan Bahwa Produk Ini Bisa Bertahan Lama Jadi In order To Import The Quality Of Salmon Ini Maka Kita Boleh Tambahkan Berapa Badan Oxid Karena Dalam Untuk Pilih Supaya Mutual Sensori Bisa Lebih Panjang Jadi Dalam Perubahan Ini Menggunakan DHQ DHQ Hidro Chlorine Ini Adalah Antioxidan Dan Mereka Melihat Berapa Lama Antioxidan Bisa Mempertahankan Mutual Ikan Salmon Jadi Kalau Kita Lihat Daripada Grafik Ini Kalau Kita Bandingkan Yang Hitam Tidak Dibulakan Improvement Jadi Tidak Dibulakan DHQ Yang Garis Yang Anggak Terang Ini Digunakan 0.5 Gram Yang Garis Yang Anggak Gelap Menggunakan 1 Gram Yang Kita Bisa Melihat Dari Setelah 12 Hari Ternyata Koda Ikan Salmon Yang Kita Berikan Spray Kita Sempotkan Dengan DHQ 1 Gram Ini Ternyata Butuh Sensurnya Masih Bisa Bertahan Setelah Hampir 2 Minggu Inilah Koda Yang Kita Spray Yang Kita Blank Ini Memang Lebih Dibandingkan Dengan Kontrol Ini Kontrol Yang Hitam Dia Benah Skor Dia 6.5 Tapi Kalau Kita Spray Dengan DHQ Maka Nilai Dia Masih 8.5 Dan Dia Benah Seja Seja Ini Juga Yang Dari Gambar 2 Adalah Bukan Mutu Antara Yang Steam Yang Steam Yang Kita Rembus Dengan Dalam Stuk Disk Dan Dulean Dulean Lamp Square Dulean Stuk Stuk Dulean Stuk Dulean Lebar Jadi Juga Bisa Kita Melihat Bahwa Kalau Kita Spray Dengan DSQ Ternyata Mungkin Bisa Bertahan Significantly Compare Dengan Yang Kontrol Yang Ini Adalah Contoh Kita Able To Epo Perproduk Perproduk Yang Kita Epo Adalah Berbeda Dimandikan Dengan Dan Perbedanya Mesti Yang Yang Positif Next Dipada Peranan Pendidikan Seri Ini Adalah Perubahan Proses Kalau Kita Melakukan Perubahan Proses Jadi Kadang-kadang Mungkin Kita Mungkin Processing Time Biar Biar Kita Menubah Ataupun Processing Temperatur Dia Ataupun Equipment Problem Jadi Misalnya Ataupun Ingrid Atau Apapun Yang Tergiri Dalam Processing Itu Sehingga Kita Perlu Melakukan Perubahan Proses Dan Perubahan Proses Ini Memutuh Kita Ataupun Kalau Perubahan Memutuh Maka Dia Mesti Perubahan Yang Lebih Tapi At least Paling Tidak Perubahan Proses Ini Dia Mesti Dapat Memperkenalkan Memutuh Produk Sebut Ini Apa Contohnya Misalnya Processing Time Misalnya Mungkin Dalam Proses Sebut Kita Perlu Merebus Kita Perlu Merebus Produk Selama 30 Menit Tapi Kalau Kita Ingin Merubah Dia Sambil Menunggu Teman Teman Jadi Yang Hadir Juga Ada Dosen Ada Prof Rina Dr. Rini Ada Dr. Diamond Kita Share Juga Tadi Di Grup Jadi Dia Tidak Mahasiswa Jadi Ada Berapa Dosen Yang Ikut Gabung Silahkan Pak Nur Jadi Kalau Kita Ingin Melakukan Perubahan Proses Maka Kita Juga Kita Ingin Memastikan Bahwa Produk Itu Adalah Sama Dengan Produk Yang Sebulu Itu Contoh Dekat Sini Sample Of The Processing Yang Kita Ingin Lakukan Misalnya Processing Time Jadi Processing Time Biasanya 40 Menit Ataupun Dia Poses Time Mungkin Karena Kita Ingin Upgrade Produksi Jadi Misalnya Kita Ingin Percepatkan Produksi Itu Sehingga Kita Tidak Bisa Memposes Satu Time Jaktik Kurangkan Misalnya Dari Satu Jam Ke 45 Menit Karena Kita Ingin Mempercepatkan Lubang Produksi Mungkin Pada Waktu Itu Kita Pasing Dengan Request Daripada Customer Jadi Kita Singkatkan Salah Satu Step Daripada Posing Misalnya Perendaman Daripada Produk Misalnya Ataupun Blending Dia Daripada Satu Jam Menjadi Empat Menit Jadi Kita Akan Pastikan Kalau Misalnya Treatment Ataupun Perlakuan Yang Kita Lakukan Pada Satu Jam Menjadi Empat Menit Itu Tidak Akan Membuat Produk Menjadi Berbeda Dengan Produk Kalau Kita Lakukan Satu Jam Misal Kita Perlu Membuat Dia Lebih Banyak Karena Itu Salah Satu Cara Membuat Lebih Banyak Kita Singkatkan Proses Dia Dari Satu Jam Bagi Empat Menit Dengan Harapan Nanti Lebih Banyak Produk Itu Kita Bisa Hasilkan Kita Harus Pastikan Produk Itu Sama Similar Dengan Controll Ataupun Misalnya Kita Ada Masalah Komen Jadi Misalnya Dalam Proses Itu Kita Menggunakan Blender Kita Menggunakan Blender Kita Menggunakan Blender Dan Tiba Blender Yang Kita Gunakan Kita Rosak Jadi Kita Menggunakan Blender Kita Minjang Blender Bukan Blender Panosnik Di rumah Tapi Blender Mixer Yang Dalam Industri Yang Kata Mixer Misalnya Jadi Kata Mixer Mixer Yang Dibunan Dalam Industri Untuk Membuat Produk Ini Saat Besar Dan Pada Waktu Itu Alat Ini Sudah Kena On Kena Off Kena On Kena Off Tidak Stabil Mixer Dan Kita Ingin Membeli Yang Baru Kita Baru Dan Kita Pun Test Apakah Mixer Yang Kita Gunakan Yang Kita Beli Ini Dia Boleh Mix Produk Kita Sama Dengan Yang Sebelum Kalau Misalnya Nanti Speed Dia Berlainan Dia Berbeda Dengan Mixer Yang Lama Nanti Mungkin Butuk Produk Ini Akan Berlainan Karena Mixer Ingredient Ini Juga Akan Menentukan Tekstur Daripada Produk Jadi Kalau Kita Ingin Belikan Mixer Yang Baru Maka Kita Pastikan Bahawa Mixer Yang Baru Ini Tidak Akan Membuat Produk Berbeda Dibanding Dengan Mixer Yang Lama Inilah Kalau Misalnya Kita Ingin Atau Misalnya Kita Ada Ingredient Misalnya Kita Ada Problem Dengan Ingredient Misalnya Ingredient Yang Kita Gunakan Kita Menggunakan Berapa Ingredient Yang Untuk Input Dalam Komulasi Produk Kita Ini Tapi Karena Ingredient Misalnya Biasanya Kita Recap Berapa Ingredient Misalnya Daripada Kalimantan Misalnya Ada Some Ingredient Yang Kita Gunakan Dalam Formulasi Produk Dan Biasanya Disapply Di Kalimantan Tiba Ingredient Di Kalimantan Putus Misalnya Banjir Di Kalimantan Tidak Bisa Mengingat Barang Ke Fabrik Kita Karena Itu Kita Perlu Menggunakan Ingredient Lain Misalnya Dari Lampung Jadi Kita Ingin Mastikan Ingredient Yang Ada Dari Lampung Adalah Sama Menggunakan Ingredient Yang Dari Kalimantan Sehingga Dia Tidak Akan Buat Produk Kini Sehingga Konsumer Kita Tidak Bisa Membedakan Produk Ini Menggunakan Ingredient Dari Lampung Dari Kalimantan Ini Adalah Kalau Kita Perubahan Proses Change Kita Mastikan Produk Itu Adalah Sama Maintain Similar Kualiti Seperti Product Control Hello Ini Kemudian Kita Juga Bisa Menggunakan Cost Reduction Jadi Kalau Misalnya Kita Ingin Misalnya Ada Perubahan Biaya Di Luar Di Sana Yang Bisa Mengakibkan Produk Kita Dual Dengan Harga Yang Lebih Mahal Pasal Kita Hidah Pasal Kita Dual Lebih Mahal Kalau Kita Pertahankan Cara Yang Lama Cara Yang Surah Adap Tapi Kita Inginkan Tidak Ingin Menaikan Harga Karena Kita Jangan Menaikan Harga Atau Mungkin Kita Ingin Mengurangkan Biaya Produksi Maka Kita Harus Mastikan Bahwa Produk Yang Kita Buat Dengan Biaya Produksi Lebih Rendah Ini Customer Pernilis Kita Ini Juga Tidak Bisa Membedakan Antara Produk Yang Kita Buat Low Cost Dengan Produk Yang Standard Nah Kerana Itu Kita Pastikan Bahawa Customer Tidak Bisa Membedakan Atau Mungkin Kita Contohnya Kita Mesti Reallocate Pabrik Jadi Pabrik Kita Perlu Reallokasikan Seperti Yang Terjadi Misalnya Cerahnya Wita US Government Company Akan Reallocate Pabrik Dia Di Perlakinah Ke Indonesia Jadi Untuk Reallocate Produk Ini Tempat Baru Dengan Peja Baru Dengan Lingkuan Baru Maka Produk Yang Diasanya Sama Dengan Kalau Misalnya Pabrik Ini Ada Tempat Lain Apa Seuatu Contoh Misalnya Kalau Pabrik Kita Ini Kita Pindahkan Daripada Satu Tempat Lain Maka Air Misalnya Berbeda Misalnya Pabrik Kita Ada Di Cina Maka Dia Menggunakan Air Cina Bila Produk Pabrik Ini Kita Pindahkan Padang Misalnya Maka Air Itu Mungkin Berbeda Kualitas Air Cina Mungkin Berbeda Tapi Kita Akan Pastikan Bahwa Semua Komponen Yang Dipulukan Untuk Memproduksi Barang Ataupun Berat Di Tempat Baru Ini Ini Sama Ini Tidak Ada Perubahan Atau Kalau Kita Ada Supplier Supplier Yang Lihat Bahwa Kita Ini Tergantung Dengan Supplier Rometria Daripada Dia Dan Coba Untuk Melaikkan Harga Misalnya Kita Membuat Burger Ayam Misalnya Jadi Kita Sudah Biasa Bergantung Depend Supplier A Untuk Daging Ayam Supplier Supplier Ini Karena Nampak Kita Ini Bergantung Depend Dengan Dia Dia Coba Naikkan Harga Jadi Tapi Kita Tidak Mau Menerima Kenaikkan Harga Daripada Dia Kita Need To Count With Solution Dia Kita Deal Dengan Supplier B Supplier B Ini Multunya Sama Dengan Ayam Yang Dibu Supplier E Jadi Tidak Terjadi Perubahan Tentu Ini Mesti Dilakukan Dengan Penilaian Sensori Panelist Tidak Bisa Membedakan Untuk Antara Koda Yang Menggunakan Bahan Yang Dengan Koda Yang Menggunakan Ingredien Yang Sanda Inilah Objektif Daripada Cost Condition Ini Contoh Contoh Ini Kalau Misalnya Cost Condition Ini Kalau Dalam Pembuatan Sosis Ikan Ini Dalam Pembuatan Sosis Ikan Jadi Dengan Koyori Sosis Ikan Jadi Koyori Sosis Ikan Biasanya Sosis Ikan Bukan Koda Kita Ingin Menekat Kita Ingin Membuat Koda Jadi Kenaikan Harga Daripada Sosis Ikan Karena Itu Kita Bisa Mencampurkan Dengan Bahan Yang Lebih Murah Kita Gunakan Daging Ayam Akhir Jadi Ayam Akhir Kan Lebih Murah Jadi Kita Campurkan Dengan Surimi Supaya Tidak Terdekat Harga Karena Kalau Misalnya Kita Gunakan Surimi Maka Kita Terbesar Melaikkan Harga Tapi Kita Tidak Melaikkan Harga Maka Kita Campur Pemben Pemben Surimi Dengan Pahan Yang Lebih Murah Ini Terbesar Yang Lebih Murah Ini Adalah Ayam Akhir Ayam Akhir Akhir Ayam Akhir Sudah Pensyen Dari Telur Dan Kita Pastikan Bahwa Pada Akhir Ini Tidak Berbeda Mutualnya Ini Seperti Yang Kita Lihat Di Sini Kalau Kita Perhatikan Di Sini Ini Biasa Kita 35% Kemudian Kita Kurangkan Kita Gunakan Span Lain Jadi Daripada Bagian Dada Ikan Ayam Yang Pensyen Ayam Akhir Kemudian Kita Tambahkan Bagi Kedalam 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 Kalau Kita Lihat Nanti Kita Lepat Analisis Analisis Terhadap Warna Dia Bau Dia Lepor Dia Kemudian Elasticity Dia Kemudian Dewis Dia Kalau Misalnya Produk Tersebut Yang Kita Gunakan Yang Kita Campurkan Dengan Ayam Akhir Tidak Berbeda Artinya Kita Bisa Melakukan Proses Di Sini Kita Berhasil Menggunakan Bahan Lebih Morak Tapi Menghasilkan Produk Yang Tidak Bisa Dibedakan Oleh Panelis Dengan Produk Yang Menggunakan Bahan Standar Warna Dia Walaupun Terjadi Penurunan Tapi Tidak Sembilikan Perubahan Dia Itu Juga Bau Dia Mungkin Tidak Sembilikan Perubahan Dia Tidak Favour Dia Tidak Sedikit Penurunan Tapi Tidak Berbeda Jauh Mungkin Elasticity Dia Tidak Affect Jadi Kita Pastikan Kalau Kita Melakukan Program Post Reduction Ini Kualitas Dia Adalah Sama Penulis Not Able To Different Our Kodak Dibanding Dengan Yang Control Ini Alah Good Program Reduction Program Jadi Program Pengurangan Biaya Ini Itu Harus Berhasil Hanya Kalau Penelis Ataupun Consumer Tidak Bisa Membedakan Antara Kodak Yang Asal Yang Asli Yang Kontrol Yang Standar Dengan Kodak Yang Tidak Sudah Campurkan Dengan Bahan Yang Berat Yang Berikutnya Adalah Peranan Pendian Ini Kita Bisa Untuk Kualiti Kontrol Jadi Untuk Kualiti Kontrol Jadi Pada Waktu Produksi Ini Kita Mestikan Bahwa Untuk Setiap Produksi Itu Mutu Dia Masih Kita Bisa Pahankan Dan Ini Kita Pada Waktu Produksi Distribusi Dan Marketing Mutunya Tidak Berubah Jadi Daripada Awal Produk Siap Di Fabric Sampai Kepada Meja Konsumen Itu Tidak Terjadi Perubahan Penurunan Ataupun Pengurangan Nilai Ataupun Mutus Yang Sori Dia Tidak Berbeda Mutunya Tidak Produk Yang Baru Dibuat Press Com Open Yang Sampai Di Meja Konsumen Karena Itu Kita Tidak Mestikan Tidak Tidak Terjadi Perubahan Mutu Produk Sebut Jadi Intinya Tidak Ada Perubahan Mutu Penilis Not Able To Different Kualiti Produk Yang Fast Dengan Produk Yang Sampai Meja Makan Mereka Stress Ability Dia Lagi Jadi Kadang-kadang Kita Perlukan Menyimpan Depend To Target Or Market Kalau Misalnya Apa Kalau Produk Kita Hanya Di Marketing Hanya Sekitar Padang Saja Mungkin Tak Ada Masalah Tapi Let's Say Kita Ada Target Market Di European Country Misalnya Ataupun Di Middle East Ataupun Di Canada Misalnya Maka Kita Mesti Mastikan Bahawa Stabiliti Produk Ini Tahan Tergantung Dengan Objektif Dia Tentu Dengan Target Market Dari Mana Maksudnya Pada Waktu Produk Diasikan Sampai Diasikan Disimpan Pada Waktu Yang Lama Ini Adalah Produk Tidak 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 Mengalami Perubahan Mutu Yang Sistemikan Jadi Dia Safe Line Boleh Establish Dalam Waktu Yang Lebih Lama Lebih Stabil Produk Kalau Kita Dan Ini Mesti Kita Lakukan Dengan Penggunaan Sensory Dan Ini Mungkin Tidak Time Ada Metod Untuk Mastikan Karena Kalau Kita Mastikan Produk Boleh Simpan Setahun Dua Tahun Mungkin Kita Pula Proses Jadi Tidak Perlu Tidak Bisa Pula Kita Simpan Produk Dua Tahun Ya Bagus Tidak Untuk Menentuk Kerja Karena Biasa Kita Gunakan Destriptive Analysis Sensory Untuk Menentukan Staffline Dari Produk Kita Ini Memang Dalam Staffline Ini Kita Bisa Menggunakan Metode Lain Kita Boleh Menggunakan Metode Sistimia Kita Boleh Juga Menggunakan Metode Microbiology Tapi Kita Bisa Menggunakan Metode Penil Sensory Untuk Menentukan Stability Daripada Produk Yang Kita Hasilkan Kemudian Produk Grading Ini Yang Sampaikan Tadi Untuk Produk Grading Kan Laksa Kita Ada Different Market Ataupun Different Quality Of Product Ini Ada Grade A Ini Grade B Grade C Grade B Dalam Produk Itu Ada Grade Dia Jadi Kalau Misalnya Target Market Kita Ini Adalah Untuk Lower Consumer Yang Harga 5 Maka Kita Akan Mengurangkan Berapa Komponen Ingredient Mungkin Daging Kita Kurangkan Sedikit Ingredient Kita Kurangkan Sehingga Kita Boleh Kurang Cost Dan Kita Bisa Menjual Dia Kepada Market Yang Dengan Harga Rp Tapi Kita Juga Bisa Menggunakan Membuat Premium Produk Yang Kita Jual Pada Harga Yang Lebih Mahal Jadi Dan Ini Kita Pastikan Bahwa Mujur Kira Adalah Memang Tidak Membeza Yang Premium Kualiti Dengan Yang Medium Ataupun Lower Kualiti Dia Dia Masih Bisa Memuaskan Semua Consum Tapi Kita Tak Bisa Buat Kira Bisa Kita Bisa Menjual Grade A Grade Premium Yang Lebih Mahal B Yang Lebih Murah Sikit Dan C Yang Lebih Murah Yang Lebih Murah Tapi Tanpa Menimbulkan Apa Ini Perubahan Sensuri Yang Sihniikan Terhadap Produk Artinya Semua Consumper Kita Happy Dengan Produk Yang Kita Buat Walaupun Dia Ada Grade Produk Berdasarkan Pada Ingredient Kita Gunakan Juga Berdasarkan Pada Harga Yang Itu Saja Yang Untuk Dipunya Role Of Industry Relation Untuk Food And Non Produk Jadi Ada Lapan Kegunaan Industri Di Dalam Industri Makanan Jadi Mungkin Itu Pornowiza Jadi Kalau Bisa Ada Discussion Mungkin Kita Discussion Oke Terima Kasih Banyak Pak Nur Saya Stop Share Atau Saya Boleh Setel Share Stop Share Aja Oke Stop Share Ya Terima Kasih Banyak Atas Sharing Dari Begitu Pentingnya Dan Begitu Luasnya Penggunaan Sensori Di dalam Food Teknologi Dan Juga Bisa Dipakai Untuk Non Food Teknologi Produk Jadi Dari Gambaran Yang Disampaikan Tadi Ternyata Sensori Itu Adalah Suatu Bilang Ilmu Penting Dan Riset Sensori Bukanlah Riset Yang Simple Jadi Kita Bisa Melakukan Riset Sensori Dan Itu Bisa Dipublish Di Jurnal Jurnal Internasional Ya Barangkali Ada Yang Mengajukan Pertanyaan Atau Komentar Mengenai Apa Yang Sampaikan Pak Nurul Tadi Silahkan Kalau Iya Silahkan Hidupkan Mic Dan Menyampaikan Apa Yang Apa Yang Ditanyakan Silahkan Saya Lihat Ada Bu Rini Ada Bu Rina Ada Pak Diamond Siapa Lagi Ada Anak-anak Yang Mau Pertanya Kan Ada Tiga Jenis Pak Nurul Ada Diskriminan Diskriminatif Tes Kemudian Ada Deskriptif Ada Afektif Bagaimana Kita Menggunakan Itu Di Dalam Anasis Sensory Sampai Sejauh Mana Bisa Ya Mungkin Itu Ada Dalam Slide Tentang Pemilihan Metode Jadi Saya Tidak Sampai Pemilihan Metode Karena Ada Banyak Lagi Tapi Sebelum Kita Melakukan Pemilihan Sensory Mesti Kita Faham Dulu Apa Objektif Kita Jadi Kita Mesti Dulu Tahu Apa Objektif Yang Kita Apakah Dia Ada Objektif Pertama Untuk Mengetahui Profile Produk Ya Memisahkan Produk Kita Menentukan Informasi Produk Kita Atau Ingin Tahu Kesukaan Dia Ini Satu Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Tujuan Kita Untuk Tingkat Kesukaan Maka Kita Akan Pergi Efektif Tapi Kalau Kita Ingin Pergi Melihat Bagaimana Produk Kita Berbeda Apat Tidak Maka Kita Akan Pergi Diskriminatif Jadi Ada Dua Metode Diskriminatif Dan Afektif Afektif Hanya Untuk Suka Tak Suka Jadi Kesukaan Kalau Yang Skriminatif Ini Beda 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 Jadi Hanya Beda Beda Suka Tidak Suka Tidak Dia Tidak Bincangkan Dia Cuma Ingin Sama Tidak Sama Tidak Itu Saja Yang Dia Suka Suka Bukan Jadi Kita Pertama Sekali Mesti Kita Lihat Dulu Apa Objektif Kita Jadi Kita Melihat Dulu Apa Objektif Dari Tidak Dari Sukaan Kalau Kita Ingin Melihat Produk Kita Beda Atau Tidak Tersama Dengan Produk Yang Ada Maka Kita Akan Melakukan Diskriminatif Test Tapi Kalau Objektif Kita Ingin Melihat Kesukaan Maka Kita Akan Pergi Ke Affectif Test Jadi Dari Pada Awal Mesti Kita Tentukan Dulu Apa Objektif Dia Tidak Bisa Kita Campurkan Di Analisinya Ada Beda Mesti Kita Tentukan Dulu Apa Objektif Dari Pada Penilaian Sensui Yang Akan Kita Lakukan Oke Terima kasih Jadi Yang Penting Dulu Kita Tentukan Objektif Itu Jadi Dari Objektif Itulah Yang Bisa Nanti Metode Apa Yang Kita Gunakan Di Dalam Penelitian Kita Kemudian Yang Apa Yang Saya Berkut Pengalaman Saya Yang Biasa Terjajah Memang Orang Memandang Arti Tentukan Sekali Mungkin Dulu Pengalaman Saya Pengalaman Saya Di WSM It's Easy To Pipe Metam Pentingan Dari Sensui Ini Sepanyolah Dia Memandang Sebelah Mata Saja Pertama Pemtawan Yang Sudah Senior WSM Tentukan Yang Belakang Kimia Maka Menganggap Dengan Menggunakan Analisis GC Hesperisi Segala Macam Itu Bukan 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 Makan Makan Hesperisi Yang Macam Mungkin Kamu Bisa Mungkin Boleh Datang Dengan Analisis Komponen Substance Komponen Yang Muap Dengan Anlisis GC Tapi Kita Tidak Tau Komponen Apa Yang Mereka Suka Karena Kita Analisis Siap Produk Bau Dia Menggunakan Gas Kompon Tapi Kita Tidak 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 Kita Tidak Tidak Tau Komponen Mana Yang Mereka Suka Untuk Penilai Untuk Produk Mesti Menggunakan Sensory Karena Manusia Yang Makan Makan Produk Bukan Mesin Kalau Misal Orang Dari Physical Properties Dia Punya Elasticity Agnes Dan Semua Nilai Tapi Njn Manusia Juga Makan Menilai Dia Sama Ada Cukup Duisi Cukup Elasi Apa Tidak Dia Yang Bukan Jadi Nilai Dari Tektor Analisis Itu Bisa Digunakan Untuk Men-support Data Sensory Tapi Njn Manusia Juga Yang Menentukan Penilaian Dan Banyak Berlaku Yang Berlaku Adalah Kesalahan Utama Sensory Is Rizal Sensory Bukan Rizal Rizal Sensory Sangat Subjektif Sensory Is Nabok Zerizal Sensory Is Buk Zerizal Procedure Kalau Procedure Tidak Baik Betul Maka Rizal Tidak Ada Objektif Bagi Saya Sensory Objektif Orang Tak Suka Bani Buat Dia Tidak Suka Subjektif Karena Sensory Dia Mau On Procedure Tapi Kalau Procedure Dia Tidak Betul Dia Ada Procedure Simple Procedure Kalau Kita Buat Sensory Maka Panelist Mesti Lebih Dibuat 50 Orang Itu Adalah General Regulation Dia Jadi Kalau Kita Buatkan Penilaan Sensory Misalnya Dengan Menangkan Kedah Afektif Kemudian Panelist Kita Cuma 20 Orang Ini Out Bagi Saya Out Jadi Kalau Saya Kemudian Dia Buat Afektif Yang Simple Hidonik Misalnya Kemudian Jumlah Panelist 20 Maka Saya Kan Reject Tidak Boleh Saya Gunakan Ini Karena Dia Not Procedure 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 Dia Adalah Kalau Afektif Kalau Hidonik Maka Mesti Menggunakan At least 50 Orang Panelist Basic Ya Lagi Banyak Lagi Bagus Karena Again Pada Pandangan Saya Yang Mengajar Sensory Ini Dalam 15 Tahun Di Dalam Dunia Sensory Bukan Result Result Ini Subjektif Karena Kita Deal Dengan Manusia Tapi Dia Procedure Tidak Dikuti Tidak Djalankan Maka Result Dia Bias Contoh Simple Menggunakan Jumlah Penulis Yang Tidak Menisarat 20 Kalau Saya Jadi Review Saya Tendang Ini Tidak Mereka Procedure Atau Dia Tidak Melakukan Permutasi Permutasi Sample Jadi Procedure Dia Mesti Melakukan Permutasi Sample Atau Dia Tidak Menggunakan 3 digit Number Tidak Menggunakan 3 digit Number Jadi Sample Itu Dia Beri Nama Sample Apel A Apel B Apel C Tidak Menggunakan 3 digit Number Maka Itu Out Karena Procedure Tidak Betul Karena Sensory Adalah About Procedure Not About The Result Result Dia Subjektif Saya Tidak Pernah Review Result Result Mesti Kita Timah Karena Itu Perbedaan Gajah Dia Kalau Misalnya Kita Punya Penelis Orang Tua Dewasa Data Mereka 50 Result Sesudah Mungkin Berlainan Kalau Penelis Dia Adalah Anak Remaja Walaupun Poder Yang Sama Karena Mungkin Peneliman Yang Golongan Dewasa Dengan Peneliman Orang Yang Muda Ini Agar Berlainan Bagi Saya Tidak Pernah Sebenarnya Bawa Zeriza Tapi Sebuah Posedur Kalau Posedur Dia Itu Okey Tapi Kalau Tidak Okey Jadi Itu Contoh Lain Kalau Kita Ingin Melakukan Analisis Descriptive Banyak Orang Suka Melakukan QDA Nampak Komplikated Kualitatif Positif Analisis Dia Tapi QDA Ini Berat Kita Ingin Saja Simpel Saja Buat QDA Ini QDA Ini Mesti Kita Fahami Semua Penelisi Mesti Kita Train Dan Mesti Dengan Memiliki Kemampuan Sensori Yang Sama Karena Itu Ada Minimum Training Minimum Minimum Training Untuk Penelis Kita Kalau Kita Ingin Buat QDA Itu Ada 20 Jam Ini Akonim To My Experience Ya Karena Pada Waktu Itu Dengan Student Kita Hantar Dia Punya Rizal Dia Punya Kita Gunakan QDA Bakso Bakso Ikan Kita QDA Jadi Nasib Baik Pada Waktu Itu Kita Buatkan Kita Fulfur The Requirement Untuk Buat QDA Panelis Mesti Kita Train Lebih Daripada 20 Jam Dan Memang Dia punya Comment Daripada Review Itu Minimum Training Session Untuk QDA Ada 20 Jam Artinya Apa Selama 20 Jam Kita Mesti Berhapikan Waktu Dengan Panelis Kita Untuk Melatih Mereka 20 Jam Kalau Kita Halukkan Misalnya Tiap Tiga Hari Sekali Artinya Kita Perlukan Tiga Dua Jam Satu Jam Misalnya Kita Perlukan Dua Bulan Untuk Melatih Mereka Supaya Mereka Pemilihan Ready Dengan Produk Kita Ini Mungkin Time Consuming Siapa Yang Tahan 20 Jam Atau 20 Jam Misalnya Setiap Satu Sesi Mereka Cuma Bersi Dua Jam Dua Jam Satu Hari Artinya Kalau Dua Jam Kita Perlukan Dua Minggu Untuk Melatih Mereka Dua Jam Mereka Kita Suruh Mencoba Bakso Ikan Bakso Ikan Bakso Ikan Selama 20 Jam Tapi Itu Requirement Dia Kalau Kita Ingin Buat KTA Karena Agensi Isna Bawa Zerizak Tapi Bawa Zer Nah Itu Tambahan Saya Sangat Menarik Jadi Yang Pertama Tadi Yang Penting Lagi Objektif Kita Apa Kemudian Prosedur Harus Diikuti Jadi Kalau Prosedurnya Ada Salah Itu Akan Keujungnya Akan Salah Jadi Prosedur Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Di Dalam Anasis Sensory Begitu Kan Pak Nur Ya Betul Masih Ada Lagi Yang Mau Bertanya Kalau Tidak Ada Kita Kita Tutup Saja Sesi Ini Mudah Mudah Bisa Kita Rekam Ini Dan Bisa Kita Ulang Lagi Nanti Videonya Ya Ya Kalau Demikian Kita Tutup Saja Pak Nur Ya 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 Mungkin Buku Ini Mungkin Kalau Masih Ada Di Di Sarangga Ataupun Di Media Padang Dulu Ada Setipikan Ini Adalah Setipikan Seterimakan Ya Tidak Maha Sebu Dalam Itu Mungkin Dalam 25 30 Terima kasih Karena Ini Zoom Unlimited Sekarang Kita Dapat Bonus Sekarang Unlimited Karena Dekasian Sering Mati-Mati Sekarang Ini Katanya Tidak Terbatas Silahkan Buka Fotonya Videonya Ya Ya Tuh Pak Nur Masiswa Saya Cantik Cantik Semua Rata-rata Perempuan Itu Ada Ya Ya Yang Lain Coba Silahkan Ibu Rini Videonya Mana Lagi Yang Lain Burini Gak Buka Videonya Lagi Gak Buka Buka Kan Bisa Pak Novi Siap Siap Itu Itu Burini Pak Nur Sudah Sudah Asar Sudah Azan Ya Pau Banyak Pertanyaan Sudah Azan Sampai Dari Pan Pan Pono Biar Naga Gambar Ya Kita Pake Gambar Dulu Tata Belum Semuanya Namanya Sudah Dari Sini Iya Halaman Berikutnya Gimana Nyimpan Nih Nih Saya simpan Dulu Capture Saya simpan Dulu Di Di PowerPoint Nanti Kita Ini Halaman Dia Dua Halaman Dua Page Sebentar Ya Burini Pan Nurul Tambah Sehat Nurul Huda Tambah Sehat Aja Alhamdulillah Belum Tapi Terbaik Besar Ini Makan Aja Makan Aja Ini Karena Sudah Punya Menantu Ini Jadi Apa Cucu Belum Cucu Belum Jadi On the way On the way On the way InsyaAllah InsyaAllah Alhamdulillah Sudah Pak Demon Di Alhamdulillah Demon Ya Oke Sudah Capture Semuanya Dua Ini Dan Sekali Lagi Terima kasih Banyak Pan Nurul Atas Ini Terima kasih Pan Nurul Bermampas Sekali InsyaAllah Banyak Yang harus Kami Robah Bermampas Sampai 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 Sampai